selamat menikmati yang berada di tempat ini yaitu situs kumitir lokasi ini yaitu situs kumitir paling sisi timur ini pertama kali ditemukan warga pada saat membuat batu bata merah tempatnya sebelah sini yang ditemukan warga kemudian dilaporkan pada tahun 2017 kalau tidak salah dan kemudian dieskavasi pada tahun 2019 pada sisi utara kemudian besar-besaran pada tahun 2020 sampai kemarin tahun 2021 akhir kalau tidak salah dieskavasi pada bagian barat tadi nah seperti ini disini sudah masuk situs purbakala atau sudah masuk dinas purbakala BPJP Jawa Timur atau Balai Pertaturan Cagar Budawa Jawa Timur situs kumitir nah disini diduga adalah merupakan peninggalan dari kerajaan Mojopahit sebuah tembok seperti ini yang kita lihat ini merupakan talut atau bisa dibilang pagar yang melilingi sebuah bangunan yang di tengahnya nah kemudian bangunan ini disebut juga sebagai tempat penerimaan dari Raja Maisa Cempaka sama atau sama ya Maisa Cempaka ya dan kemudian juga disebut sebagai Istana Priwengker sama Rani Daha ya seperti ini bentuk bangunannya pada bagian sisi timur ya sisi timur timur laut ya timur laut ini jadi pojok sikunya seperti ini jadi ini masih utuh ya bangunannya masih utuh masih sangat bagus dan original ya masih asli ya nah ini kalau ditarik ke sana ke arah barat itu sekitar 300 meteran kalau arah ke selatan itu sekitar 200 kalau tidak salah 200 meteran dan luas total dari bangunan ini bangunan situs kumitir ini yang melilingi itu total semuanya sekitar 6 hektare ya teman-teman nah ini sikunya ya coba kita lihat dari sini biar kelihatan teman-teman ya nah seperti ini ya jadi sangat bagus sekali ya bangunan yang sangat megah sekali pada masa itu jadi lokasinya ini di dusun bendo desa kumitir Jatirejo Jawa Timur Indonesia ya jadi lokasinya ini tidak jauh dari pusat pemerintahan Mojopahit yaitu Trawulan kurang lebih sekitar 1-2 kilo oh iya 1 kiloan 1 kilo sampai 2 kilo nah ini juga tidak jauh dari Candi Tikus ya Candi Tikus ini kurang lebih Candi Tikus Candi Bajang eh Candi Tikus terus Candi Bajang Ratu kalau tidak salah ya kurang lebih sekitar 1 kiloan setengah ya dari situs kumitir ini ya ke barat jadi ini timurnya dari situs Candi Bajang Ratu nah seperti ini ya Sobat Chakra Panorama dan Agus Subagio Vlog dan channel kami yaitu History Adventure ya jadi kita berkolaborasi dengan 3 orang hari ini Chakra Panorama Agus Subagio Vlog dan History Adventure kalau tulisannya History Adventure nah seperti itu coba kita sampai mentok ya untuk melihat bangunan ini yang sangat luar biasa ini dari situs kumitir ini dan tahun dan beberapa waktu yang lalu juga di eskapasi di titik tengah sana dekat kuburan dekat makam itu ditemukan kerangka manusia ya manusia entah itu zaman apa zaman Majapahit atau memang setelah itu ya dan talut ini tertutup oleh abu vulkanik ya dari gunung Kelut ya dan sentimen-sentimen dari gunung Arjuna yang melalui sungai Pikatan ya jadi mungkin akibat banjir bandang pada waktu itu bisa jadi akibat apa itu namanya lahar ya lahar oke kita akan lihat sampai sana mentok sana ya tidak teman-teman tahu ya bagaimana luar biasanya sebuah peninggalan perubah kala ini yang usianya sudah ratusan tahun ya Sobat Chakra Sobat History Adventure dan Agus Zubegio Vlog nah ini yang kelihatan ini sekitar memanjang sekitar 100 meteran ya teman-teman oke Sobat History mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya kurang lebihnya kami mohon maaf saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rayu Salam Budaya Assalamualaikum